hai 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 teman-teman berjumpa lagi di suar dikasih 9 channel baiklah teman-teman di kesempatan kali ini saya masih berbagi masih seputaran tentang cara untuk menambah tinggi jumping dan jangkauan sebaik untuk penghobi bola volia teman-teman jadi ada beberapa latihan fisik dari video-video saya sebelumnya namun di kesempatan kali ini saya latihan fisiknya yaitu menggunakan media atau alat bantu seperti beban kemudian ban mobil teman-teman yang mana bahan tersebut disusun di atau dijajar selang-seling ya teman-teman berbentuk susunan dan zigzag yang mana ban ini kita bisa lompati yang menggunakan beban atau dengan tanpa menggunakan beban kita bisa lompat maju ke depan kemudian geser ke kiri ke kanan kemudian maju dan seterusnya teman-teman Hai jadi ada beberapa pola latihan yang bisa digunakan menggunakan media ban ini teman-teman setelah kita merasa lah atau sedikit capek ya teman-teman dengan latihan fisik dengan satu tahapan ini kita bisa istirahat tapi jangan lama-lama cukup semenit teman-teman kemudian kita lanjut ke pola hai latihan fisik berikutnya teman-teman Hai untuk kali ini susunan bannya masih sama teman-teman berbentuk susunan zigzag ya kita jejar dari depan sampai ke belakang namun posisinya selang-seling atau zigzag jadi untuk melompatinya untuk lebih jelasnya teman-teman bisa memperhatikan video yang saya buat ini teman-teman untuk latihan ini bisa kita lakukan setiap hari ya teman-teman Hai kita lakukan secara rutin digabung dengan latihan-latihan fisik yang pernah saya bagi atau buat sebelumnya kemudian untuk susunan selanjutnya kita buat banyak yang sebelahnya itu melintang ya teman-teman jadi ban yang apabila kita memiliki enam ban mobil jadi yang tiga kita buat melintang di depannya kita kemudian tiga ban lagi melintang di sisi kiri dan sisi kanan dari antara ban-ban tersebut teman-teman untuk lebih jelasnya teman-teman bisa memperhatikan susunan ban yang saya buat di video saya ini teman-teman posisinya seperti ini teman-teman jadi yang tiga ban ada di posisi depannya kita dan yang tiga ban lagi berada di sisi kiri dan sisi kanan dengan posisi selang-seling teman-teman kemudian untuk cara lompatnya lompat kiri-kanan sesuai posisi ban kemudian depan kanan-kiri kemudian lompati lagi ke depan kemudian kiri kanan kemudian maju lagi ke depan kita ulang berkali-kali minimal setiap pola itu 10 kali ya teman-teman kita lakukan secara rutin kemudian untuk latihan berikutnya yaitu latihan service atau jamsep yang mana dari latihan ini bisa untuk memperbaiki atau menambah kualitas dari spike yang kita lakukan atau back attack teman-teman kita lakukan secara berulang-ulang sampai kita bisa pahami dari setiap posisi bola yang kita lemparkan yang akan kita pukul untuk service atau yang akan kita arahkan ke posisi lapangan lawan jadi dari cara ini kita bisa mempelajari dari setiap posisi bola dan cara memukulnya kita lakukan sesering mungkin agar hasil yang diperoleh bisa maksimal teman-teman karena setiap orang memiliki timing dan caranya masing-masing jadi untuk setiap olahraga pasti memiliki latihan dasarnya masing-masing jadi untuk kembangannya untuk pengembangan dari teknik-teknik dasar itu kita sendirilah yang mengolahnya teman-teman jadi skill setiap seseorang atau setiap individu itu pasti akan berbeda-beda intinya kita tetap semangat untuk melakukan latihan teman-teman kemudian setelah kita latihan beberapa latihan fisik disini kita bisa latihan selanjutnya itu menggabungkan semua latihan-latihan fisik yang telah kita lakukan dengan smash bola atau spike bola jadi disini kita bisa mengukur perkembangan kemampuan yang kita miliki dari setiap latihan dasar yang kita lakukan apabila kita tidak memiliki teman latihan contohnya sempamanya tidak memiliki toser namun ada teman latihan yang tidak bisa toser dia bisa kita minta bantuan yaitu dengan cara mengangkat bola yaitu dengan cara dilempar bukan di passing ya teman-teman sehingga bola yang diumpan itu lebih terarah untuk lebih jelasnya caranya mungkin teman-teman bisa memperhatikan video yang saya buat ini bisa menontonnya dari awal sampai video ini selesai teman-teman dengan latihan kines atau spike seperti ini kita secara tidak langsung sudah menggabungkan secara lengkap beberapa latihan fisik yang sebelum-sebelumnya kita lakukan jadi selamat mencoba teman-teman sampai jumpa di video-video saya selanjutnya salam sukses dan salam semangat